Intro Shalom teman-teman Selamat datang di Revivo Live Talk kali ini Nah Revivo Live Talk kali ini sangat-sangat spesial nih karena Revivo perdana mengadakan IG Live seperti ini dan tentunya juga sudah kedatangan di kantor Revivo tamu-tamo yang spesial yang akan membagikan banyak sekali cerita di Revivo Live Talk kali ini Aku mau kasih tau juga nih untuk tema Revivo Live Talk pada malam hari ini adalah seputar resolusi dan panggilan hidup Kalau gitu kita langsung masuk ke segmen yang pertama Segmen yang pertama ini Revivo akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat blessing Untuk itu aku panggilkan Marshall bersama dengan Michelle Silahkan Halo Halo silahkan duduk Wah puji Tuhan bersyukur banget ya Akhirnya kita boleh ada bersama-sama disini ya Untuk sharing ke teman-teman followers Nah sebelumnya boleh cerita sedikit nih Mungkin dari Marshall ya Awal mula kenapa bisa ada kawan sahabat blessing ini dan bisa cerita konten visi dari konten-kontennya seperti apa Oke awalnya sebenarnya dimulai dari kerinduan hati untuk menggunakan media sosial untuk jadi berkat Jadi awalnya di akun pribadi seperti itu Oke Lalu seiring berjalannya waktu 18 Juni 2015 mulailah berkembang media sosial yang namanya Line Akhirnya ketika adik-adik aku punya dua adik perempuan Ada satu kan? Memberikan ide kok bikin gitu official line gitu atau disebut line ad untuk bikin akun rohani Kristen akhirnya muncullah nama sahabat blessing Nah itu awalnya seperti itu untuk menyampaikan kabar baik disana Jadi 18 Juni 2015 sosial media sahabat blessing itu berdiri di Line Lalu mulai berkembang ke Instagram, ke Whatsapp dan juga Youtube Jadi kalau ditanya visinya apa sih? Nah visinya adalah menjadikan satu juta jiwa pribadi yang mengenal Tuhan Satu juta jiwa ya bukan jumlah yang sedikit ya Betul Luar biasa sekali ingin menjangkau satu juta jiwa Nah sekarang aku mau tanya ke Michelle nih Awalnya kan ini Michelle nih sebagai inisiator Nah kamu gimana ya kamu bisa join, bisa support itu kenapa sih gitu? Apa yang melatar belakangi kamu? Oke jadi harus curhat ya disini ya Mumpung lagi live juga sama sahabat blessing Official join nyemplung banget di sahabat blessing ya satu tahun terakhir gitu Karena saya taunya ini visinya Michelle aja Visinya aku Michelle aja gitu Tapi akhirnya satu tahun itu saya berdoa juga sama Tuhan Karena memang sudah lulus kuliah Yang namanya anak-anak lulus kuliah pengennya kerja kantoran dong ya Kerja kantor keren kayaknya di perusahaan-perusahaan besar gitu Tadinya mau begitu maunya kerja aja Tapi malah lucunya si papa support kita buat pelayanan Dimana harusnya orang tua tuh suruh kita cari kerja Tapi papa malah suruh pelayanan Saya jadi bingung dong Jadi saya berdoa juga gitu Saya akhirnya berdoa juga saya tanya Tuhan Apakah saya memang harus join di sahabat blessing full time, full heart gitu Atau ya sekedar support aja gitu Akhirnya saya doa saya minta peneguhan dari Tuhan Dan di tahun lalu Tuhan kasih apa ya surprise-surprise Kasih jawaban-jawaban Buat akhirnya saya yakin kalau memang yaudah kami sekeluarga memang harus melayani Tuhan Di sahabat blessing gitu Oke kalau menurut saya secara pribadi Resolusi adalah suatu harapan yang rindu untuk dicapai Oke, sangat simple Miss ya Ya saya sama deh Gak boleh ya Gak boleh ya Iya bener sih resolusi adalah harapan-harapan kita yang Apa sih yang pengen kita Jadi ada goalnya Apa sih yang mau dituju di tahun ini gitu Jadi gak semenang-menang Gak se... ya jalan aja deh Pokoknya tahun 2020 jalan aja enggak Tapi kita punya target-target Ada yang mau dituju ya Oke Nah ngomong-ngomong soal resolusi Kita sedikit flashback nih Di tahun 2019 Ada sempat bikin resolusi apa dan tercapai enggak gitu Boleh diceritain ke teman-teman? Ya sebenarnya ada banyak hal yang rindu untuk dicapai setiap tahunnya Khususnya tahun 2019 yaitu tahun lalu Jadi tahun lalu itu salah satu hal yang rindu untuk dicapai adalah membuat sebuah mini album Oke Dan puji Tuhan mini album dari Sahabat Blessing itu sudah jadi nanti Sudah rilis loh teman-teman Sudah pada denger belum? Segera di upload di Revivo ya Betul Jadi ada kita bikin mini album jadi total ada 5 lagu Nah 2 lagunya itu sudah kita masukkan video klipnya di YouTube channel Sahabat Blessing Jadi mungkin nanti bisa didengar ya Tiga lagi harus beli sidik kita ya Bawa nggak sidik kita? Bawa nanti kita tunjukin juga ya Oke kalau Michelle gimana? Ya karena setahun lalu sudah nyemplung di Sahabat Blessing Ya memang harus ikutin visi yang Tuhan taruh buat kami jalanin Ya karena kalau udah bilang jalanin Sahabat Blessing tapi masing-masing punya visi sendiri susah juga gitu kan Nggak akan nyampe ke tujuan yang sama Satu ke kiri yang satu ke kanan Jadi kita belajar taat kita berdoa sama Tuhan Tanya Tuhan mau lakuin apa di 2019 kita belajar nurut aja Oke gimana cara menentukan resolusi dan yakin dengan resolusi? Karena sering tiba-tiba berubah Wah coba tuh diuruskan ya Oke Resolusi yang berubah Yang pertama pastinya kita harus berdoa kepada Tuhan Karena Tuhan adalah sumber dari segala hal yang kita butuhkan Bahkan firman Tuhan berkata firmanmu lita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Artinya apa? Kita membutuhkan perkataan Tuhan atau hikmat yang berasal daripada Tuhan Untuk menentukan resolusi atau harapan yang ingin kita capai Percayalah kalau keinginan manusia itu bisa gagal Harapan manusia bisa gagal Tapi kalau kita melakukan keinginannya Tuhan Dan berharap kepada Tuhan Percayalah resolusi yang kita rindu untuk capai Itu pasti dapat digenapi Karena kita gak melangkah seorang diri Tetapi kita melangkah bersama dengan Tuhan Jadi step pertama Betul Step pertama yaitu kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Minta hikmat dari Tuhan Apa yang Tuhan mau Bukan apa yang kita mau Sehingga yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan Bukan pekerjaan kita sendiri Dan percayalah ketika Tuhan Menyatakan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan Maka Tuhan akan memperlengkapi kita Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam VWP 4 at ke 13 Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia Yang memberikan kekuatan kepadaku Amin Luar biasa Jadi no more galau ya Soal resolusi ketika kita menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan Betul Terima kasih Marshall dan Michelle Nanti akan saya undang kembali ke sini ya Untuk memberikan kesaksian pujian Kasih uplaus dong buat sahabat blessing Oke boleh silahkan Dari Bagi Sateku Kak David Kak David Boleh cerita sedikit nih Perjalanan Kenapa bisa ada Bagi Sateku Oke mungkin kalau untuk perjalanannya Sebenarnya ini Kecempluk sih sebenarnya Kalau boleh ngambil bahasa Michelle tadi Jadi karena kita tuh pas Saya pas awalnya tuh emang Karena share saat itu di story gitu Nah terus Banyak yang respon Dan merasa terberkati Dari teman-teman yang lihat Dan Waktu itu dari mama saya juga lihat Dan dari mama saya bilang Loh sayang banget kalau 24 itu hilang gitu Jadi Dari mama bilang coba di save aja Nah cuman pada saat itu kan emang Ya tau sendiri ya Kalau handphone kan pasti sering memori penuh lah Segala macem Jadi kalau di save itu kayak Kagak mungkin gitu Akhirnya kepikiran Coba buat satu akum Buat nampung semua story itu gitu Yaudah cuman sekedar Dipindahkan aja dari story Bindahin ke Ya ke vis ig yang bagi Sateku itu Dan lambat laun ya puji Tuhan Banyak yang baca Dan banyak yang merasa terberkati Dan banyak yang sharing juga Jadi ya puji Tuhan Bisa memberkati juga Ke banyak anak-anak Bagi Sateku ini dari Tahun berapa sih Kak Tahun berapa ini Nah sebenernya itu baru-baru Sebenernya makanya nih Kita sangat-sangat junior nih Dari Masya lah Pak Misha Nah itu kapan jemarin dah Dua hari lalu Oke Lebih tepatnya sih Mungkin di 2019 Di bulan Maret Jadi Belum sampai satu tahun Mungkin sebentar lagi Ada juga followers yang Sudah berapa ya Kak Masih jauh kalau di bawah salat Jadi kita akan masuk junior Masih 20-20 ribuan Kalau ngomongin visi nih Untuk kedepannya Apa yang Kakak hindukan Dari momen Sateku ini Iya jadi emang Karena visinya itu Memang karena dari awal Mau share satu du Karena dari kakak juga tulis tuh Di bagian infonya ya Dari bio-nya Nah itu memang Dari kakak tulis bahwa Kita ingin menciptakan Sebuah gaya hidup yang benar Nah gaya hidup yang sehat kan Udah banyak ya Yang orang-orang suara raga Segala macam Diet Dengan salah satunya Ini juga saya perlu diet Jadi ya Nah dari situ Kita berangkat loh Kenapa kita gak ciptain Dari gaya hidup yang benar Makanya kakak pikir Ya gaya hidup yang benar tuh Seperti apa sih Kita harus punya hubungan Yang personal Dengan Tuhan Dengan intim ya Hubungan yang intim Makanya kakak pikir Ya itu cuma bisa tercipta Kalau kita punya satu Pribadi masing-masing Nah itulah yang akhirnya Berjalan Dan puji Tuhan Terus Memberkati sih Ketemenan anak-anak Munggah Isinya seperti itu Oke siap Nah kita masuk ke Topik yang lain-lain Topik yang lain-lain ini Tentang Panggilan hidup Bukan pasangan hidup ya Panggilan hidup Panggilan hidup Mampak memiliki pasangan Seperti Oke siap Oke Jadi menurut kakak sendiri Panggilan hidup itu apa sih Nah kalau buat kakak sih Sebenarnya panggilan hidup ini Agak-agak dalam Karena Sebenarnya Yang kakak jalanin selama ini Kalau menurut kakak Kakak berada di jalan yang Kayaknya itu bukan panggilan hidup Nah tapi Jujur aja nih Ini kakak baru mulai Pelayanan yang benar-benar Masuk lebih dalam itu Memang di awal 2019 Dan itulah mungkin Panggilan hidup yang kakak dapet Jadi kayak panggilan hidup itu Istilahnya Sesuatu yang spesifik Yang Tuhan taruhkan Kedalam pribadi kita Masing-masing Jadi Kemungkinan samanya itu Sebenarnya Hampir 0% Seharusnya Ya kan Karena pasti Tuhan punya Spesifik banget gitu Ke masing-masing kita Kagak mungkin Semua orang pengen jadi Penusaha Semua orang pengen jadi Karyawan Atau semua orang pengen Buka toko Kak mungkin Pasti ada yang spesifik Nah panggilan hidup itulah Yang menurut kakak Yang seharusnya Setiap orang pasti punya Yang spesifik dari Tuhan Tuhan Jadi kata kunci dari panggilan hidup itu Adalah spesifik ya kak Ya Harus tanya Tuhan ya Biar tahu Cara kita menemukan Atau cara kita Confirm nih Wah ini panggilan Tuhan Buat saya itu Gimana Nah ini mungkin Agak-agak Sedikit tricky ya Karena gini Sebenernya panggilan hidup itu Agak-agak rumitnya gini Karena kalau kita Lihat lagi dalam Alkitab ya Cerita tentang Petrus Petrus itu dia udah Menjalani hidup Baik-baik aja Sebagai penjala ikat Ya kan Nah tiba-tiba Yesus datang Dan dia bilang Kamu harus jadi penjala manusia Nah panggilannya Sama-sama penjala Tapi beda nih Satu penjala ikat Satu penjala manusia Makanya kadang Kita tuh sering Terbawa Iya sering kena kecon itu Kita merasa Karena jalan kita Baik-baik aja Nggak ada masalah Nggak ada problem Ya itu panggilan hidup gue gitu Nah jadi itu sih kalau menurut kakak Harus balik lagi Harus spesifik itu Dan jadi kita bisa bener-bener dapet gitu Apa sih sebenarnya panggilan dari Tuhan gitu Yes Nah jadi Cara menemukannya dan Memahaminya Pasti gini Ketika Petrus dia bertemu dengan Tuhan Disitulah dia menemukan panggilan hidup dia Yang sebenarnya Dan kalau kita pahamin Ketika dia jalanin itu bukan artinya mudah Ya kan Bahkan dia sempat menyangkal Yesus tuh Betul Sampai tiga kali Bukan mudah kan Tapi balik lagi Ketika dia bertemu Tuhan lagi Ya kan Yesus bertanya sampai tiga kali Simon Petrus apakah engkau mengasihi aku Lebih daripada mereka ini Ketika Simon Petrus jawab Yes Saya mengasihi engkau sampai dengan sedih Dia ngomong itu Setelah itu hidup dia berubah Panggilan hidupnya nyata Sekali dia lewat Bayangannya menyembuhkan orang Sekali kotba lima ribu orang Bertobat Jadi Balik lagi Kita harus menemukan kasih Tuhan itu Di setiap waktu Itulah yang Yang bisa membuat kita Menemukan spesifik Apa sih Panggilan Tuhan yang spesial Di dalam hidup kita Jadi Apa ya Kalau saya bisa simpulkan Perjumpaan dengan Tuhan lah Yang membuat kita mengerti Untuk apa sih kita ada di dunia ini Yes Bener banget Nah Kita flashback sedikit nih Kak Pernah gak sih Waktu kecil Atau mungkin waktu masih sekolah Kalau dipanya cita-cita apa Pernah bermimpi gak Untuk menjadi Kak David Yang seperti sekarang Nah itu Kalau ngomong jujur Sebenarnya Gak ada pernah mimpi seperti ini Gitu Karena kita kan Sekolah yang tinggi Harus pinter Harus jadi juara Harus jadi Ujung-ujungnya Pokoknya Adalah harus jadi orang berhasil Orang sukses Orang punya banyak duit Nah itu Career oriented Career oriented Bener Nah Nah itulah yang sering kejadian Dan itu juga secara Ya gimana ya Kita mau terima atau enggak Pasti masuk ke dalam pikiran kita Dan itu udah membentuk kita Dan akhirnya itulah yang kakak jalanin Dan Bener Makanya kakak merasa hidup baik-baik aja Tapi ya Setelah jalanin Nah itu sampai di satu titik Yang bener-bener Wah Akhirnya tau Kalau itu bukan baik-baik aja Yang Tuhan mau Kosongan gitu ya kak ya Iya kayak ada something yang Tuhan taruh kan Memang berjalan terlalu baik Tapi Kayaknya kok bukan ini gitu Kita akan Ketemu turning point itu Ketika kita bener-bener Semakin intim dengan Tuhan Itu sih Poinnya gitu Oke Nah Kita sedikit bahas tentang Yang namanya quarter life Resist Nggak kan udah pernah denger belum Udah Oke siap Ini makin menjurus ya Nah biasanya di Menurut research dari Revivo Revivo bikin research Biasanya umur 20-30 Akan mengalami yang namanya Quarter life Resist Dimana hidup tuh Ada di satu tahap yang Kayak cemas Gitu loh Galau Sebenernya Gue mau ngapain sih Di dunia ini Gitu loh Panggilan hidup gue Apa Apa yang harus gue kerjakan Dan sebagainya Gitu Nah kakak Pernah ngalamin Ini enggak? Mungkin Kalau ngalamin secara Langsung gitu ya Atau Bener-bener kayak Didalemin gitu Kayaknya enggak sih Cuman Lebih ke kayak Ya itu tadi sih Kayak udah jalanin semua Baik-baik aja kok Apa ini ya gitu Jadi kayak mikirnya Apa cuman ini aja ya Tujuan gue hidup gitu Kayaknya Cuman buat kerja Cari uang Berhasil Terus Apa cuman ini gitu Kayaknya Kagak mungkin Tuhan Rela mati Ya kan Bahkan dia jauh-jauh turun Dari sorga ya kan Istilahnya mati Untuk kita semua Terus cuman untuk kita Hidup baik-baik aja Kayaknya kagak mungkin Seperti itu Nah itu mungkin Yang quarter life crisis Yang kakak rasain Dan akhirnya berdampak Jadi lebih positif gitu Oh yaudah Kita mau kasih hidup yang Seluruhnya lah Untuk Tuhan gitu Jadi penyerahan diri ya Yang paling utangnya Daripada kalau Nggak tahu Apa tujuan hidupnya Resolusinya Berubah-ubah Seperti tadi Nggak ada kecapean lagi Betul Berubah-ubah Terima kasih Terima kasih.